iyalah jelas sama harus begitu coba mana gimana gimana halo 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 buka kunci kebuka canggih kan pertama pratama ayo ayo wadisop ayo ayo kan gitu dong berke youtuber kon berke youtuber hahaha kantor deh lagi ngambil bebek apa kabar alhamdulillah baik baik lu gimana bos kita terpisah jarak karena corona parah bisa jauh bro kita gue kangen sih sama lu ada bahan yang bisa gue kerjain hahaha kalo antum gak ada temen buat iya gitu kalo jam 12 kalo jam 12 tuh dimana dimana dirukuk hahaha kalo gak kalo gak mandi cepet ikut aja ikut mau kemana sih tadi gitu kan padahal gue udah tau padahal tau ya karena ada orang tau gitu malu apa gimana tuh malu apa gimana kalo boleh tau malu lah kan kita kaum kusam karyawan kamu kusam kamu kusam coba tadi tadi hpnya mana hpnya jadi sombong sombongin dan hpnya hahaha kalo ngalu kuat jalan kuat eh malu lu gak lu kayaknya gue liat lagi seneng banget enggak gue bukan lagi ya ya gue mencoba di dalam diri gue gue tanamin setiap hari gue harus seneng bro walaupun walaupun dengan beberapa pikiran ya kan tekanan kerjaan apalagi lagi di posko apa covid-19 anjing ini ya harus tersenyum bro emang ada hati emang kadang sulit gitu gimana 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 hati gitu kan maksudnya hati itu bukan maksud gue hati itu hati gini kan jadi kayak ngurusin kerjaan gitu kan jadi hati mana-mana pikiran mana-mana pikirannya jadi gak menjelaskan aja ya bukan suasana hati itu gak mau lu tentang itu gitu kan jadi apa yang mau antum ceritakan kepada aneh bro emang seseorang gue mau lu tanya-tanya apa itu siapa sih seorang tamah pertama itu seorang tamah pertama adalah anak muda anak muda umur 21 tahun ya kan umur 21 sekarang muka lu gak nunjukin umur 21 tahun kalau gini ceritanya nih bisa buat bahan body shaming nih gini sorry sorry bro anak muda dari kota kecil ya kan dari kota tasik gitu yang punya mimpi lah itu ya yang punya mimpi itu jawaban bener ya jawaban bener ya coba kalau jawaban gak benernya gimana jawaban yang bener adalah anak muda yang doyan hahaha gini tuh apa ancik gini tuh apa ancik eh gini tuh beda loh mau begini oh begini berarti gini oh gak gini gak gini sorry udah enggak gini udah enggak gak pernah lah gue gini-gitu aja waduh di kota tasik malaya enggak sebenernya gua itu dari gua kecil dari gua masih merah tuh gua tinggal di Tangerang masih merah masih merah gue pernah merah gue pernah merah gue lahir gua gak langsung gini gitu gak coklat eksotik gini enggak gimana coklat eksotik ya coklat eksotik enggak gua di Tangerang dulu setahun nanti total lu sempat di Tangerang berarti di Tangerang gua di Karawaci Karawaci itu berarti dari gua kelas dari gua kecil aja dari umur gua setahun jadi gua tahun 98 lu sekarang masih kecil anjing apa? lu sekarang masih kecil oh iya masih kecil gak sih udah udah mulai-mulai dewasa lah udah bisa beli alkohol kok udah bisa beli alkohol udah bisa beli alkohol tapi bintem alkohol dari kapan? dari udah itu gitu lah bintem alkohol berarti dari SMA kelas 1 ya SMA kelas 1 gila lu nakal banget sih tam gak sih ngakal banget umur berapa tuh berarti kelas 1 SMA SMA 16 SMK gua sorry gua gak SMA SMK gua hmm baik-baik gitu berarti gua berapa tahun di Tangerang ya? baik-baik gua berarti dari kelas 1 total iya 16 tahun berarti gua di Tangerang dari kecil lu jadi lahir sampe 16 tahun lu di Tangerang abis itu lu pindah ke abis itu gua pindah ke Tasi karena bokap nyokap gua oleh pak 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 udah gak ada duit gitu kan oh jadi lu orang kaya ya? bukan kaya masih ada kok gitu kan mau buat dulu buat beli voucher Megaksus buat beli apa buat beli premi RF tuh masih bisa lah gitu kan beli item-item tapi sebelum lebih lanjut nih gua mau ngomong kita emang gua sama Tama kalo ngobrol kayak gini jadi kita berjalan-jalan aja ya ya berjalan-jalan jangan dianggap serius ntar bilang aman jangan iya ntar di julid chill aja bro chill kalo kata Tama chill gimana Tom? chill sans gitu ga usah ga usah tau tegang gitu kan terus gimana ya udah lah terus gua mau nanya gua mau nanya lagi lu sejak kapan lu main RF sejak tahun 2 gua gua agak agak telat kon jujur gua karena gua awalnya tuh basicnya gua main SGO kalo lu tau Scredgate Online Scredgate Online itu game game 8 bit gitulah kayak RO namanya SGO Scredgate Online genre-nya RPG atau? genre-nya RPG RPG nah gua main SGO terus gua main Sian Sian gua tau Sian gua tau terus gua main Tantra Tantra gua tau main Run Run gua tau nah barulah dari situ gua tau RF itu tahun 2010 pas ya itu yang kita sekarang sedang streamingin nih owner-nya nih Koyuri gua main waktu udah Polaris kalo udah Cap 55 jadi gua rada-rada flat cuma gua tau cerita di Cap 50 gitu cuma tau denger-denger cerita doang jadi pas gua pas main RF tuh pas bener-bener lagi rame-ramenya RF tuh kawan-kawan lagi maksimal banget tuh di Cap 55 ya? iya lagi gila-gilaan lah gitu ya kan lagi gila-gilaan di Cap 55 tuh yang dari mulai si ya Koyuri gitu kan kasuan overall cuma karena dulu gua ga terlalu mendalami banget karena gua fokus ke Run dulu kon main Run Online gua oh jadi pas main RF tuh lu main berapa game? ga fokus ke game aja? satu cuma main RF Indo doang terus pas sekitar kayak setahun setelah 2-3 tahun setelah itulah gua mulai merampak ke private server gua main-main RF PVP gitu kan dulu ada namanya boleh disebut ga? boleh lah boleh RF namanya Destination RF Destination terus apa lagi ya? RF POA dulu gua main RF POA ya tau-tau gue tau-tau jonasinya tuh ampe 8 juta setau gue itu kayaknya RF private server itu yang ini kan kalau RF PVP itu biasanya yang langsung berjadi equip gitu kan iya berjadi equip langsung-langsung GVG lah cuma yang main rame kan gila itu RF POA yang lambang hijau tuh kalau dulu bangga banget ya kan kalau dulu tuh gua awal-awal gua awal tuh rada-rada gimana gitu sama RF private kalau awal-awal dulu emang gua kalau gua pribadi kan gua emang dari awal tuh gua payah RF official sih gua dari awal iya 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 maksudnya intinya pemikiran kita buat ke RF private server tuh masih jelek aja bawaan itu ya kan dulu dulu ya iya 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 oke nah terus gua mau nanya lagi nih apa deh menurut lu gimana nih perkembangan RF dunia per RF-an sekarang-sekarang ini di di Indonesia lah di Indonesia hmm dari dulu sampai sekarang nih enggak ya sekarang ini aja perkembangannya gimana sekarang sekarang mulai dari kapan nih iya pokoknya sangat lumayan sekarang ini saat gua main sekarang sebenernya lebih hype aja sih lebih hype kenapa lebih hype sih menurut gua lebih hype aja sih si RF ini tuh jadi kayak tiba-tiba tiba-tiba jadi kayak dikenal banyak orang gitu kan terus kayak orang yang gak tau RF tuh tiba-tiba jadi tau gitu kayak lebih maju lah intinya menurut gua ya cuma di samping itu kan pasti ada aja yang kayak beberapa orang yang gak seneng gitu kalo si RF ini tuh orang lain tau gitu enggak lu maksud gua jadi kayak ya itulah intinya ngebuat orang tuh kayak gua tuh mau komitas RF tuh ini-ini aja padahal kan salah gitu harusnya kayak komitas RF tuh harusnya lebih luas lagi gitu kan makin banyak orang main ya makin rame juga gitu di scene RF ini harusnya gitu loh tapi kalo kalo menurut gua kalo menurut gua sih bener sih ada bener juga loh kalo menurut gua memang gini RF itu dulu dulu RF official pertama kali launch di Indonesia itu memang server kan banyak ya awal-awal tuh ada sekitar 4 atau 5 server gua lupa 6 kalo gak salah kon 6 ya lunar, solar, solar, cuma 4 atau 5 gua lupa hero dulu server baru bukan itu baru awal-awal tuh lunar, solar, 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 polaris polaris kan gabungan kon polaris gak gabungan dong server baru emang enggak server sendiri dia dari awal polaris berarti sama kayak ini eh kalo dulu di classic itu unity kayak gitu ya kayak gitu ya kayak gitu lah terus 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 ya dan itu selalu semua servernya full dulu dulu tuh semua servernya over atau full jadi memang 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 dunia player-player RF ini banyak sebenernya dan dan gini kawan ini buat informasi nih ya mungkin kalian yang belum tahu dulu main RF bayar bener gak kon dulu main RF lu sadar gak sih dulu main RF mau login aja bayar dulu awal-awal banget itu iya iya awal-awal banget iya karena karena dulu gini kawan gua mensil juga gua mensil juga dan dulu mensil pun bayar gua beda sama premi ya tapi gua lupa sih sebenernya gua lupa sih bayar apa gak itu kayaknya itu jaman-jaman masih kayak 50 ke 50 kayaknya deh 50 gua lupa ya gua lupa-lupa ya cuma kalo misalnya kalian yang tahu boleh komentar gua lupa juga soalnya kenapa gua tahu karena dulu pas gua main run ini ada adeknya op warnet gua itu di Bino lu di Tangerang itu dia setiap main tuh beda kok jadi setiap dia main tuh beli 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 voucher tuh sampai 35 ribu kan ada tuh voucher yang 35 ribu ada ada dulu ada ada dulu tuh ada dari 2 setengah bro eh ada 2.500 ada goceng juga 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 goceng keban 25 ribu eh 25 ribu yang orange terus 35 ribu yang warna kuning eh yang biru yang goceng eh yang biru yang goceng biru 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 ceban biru ceban 20 ribu orange kuning 35 ribu hah eh salah ya goceng nggak pokoknya balik gua yang 35 sama 65 tuh kalo nggak kuning coklat iya coklat iya coklat iya coklat iya coklat oh iya 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 oh iya 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 yaudahlah balik lagi gua kan ngeliat tuh disitu kan login karena dulu gua main silpon ee lu main login aja mau main login nih bayar 2500 itu berapa lama 2500 itu kawt itu 2 jam apa 2 jam 2 setelah 2 jam anjir lupa 2 jam kalo gak salah ya maksudnya ya kalo kalian ada yang mau koreksi bisa tulis di bawah dikomen ya kan gua atau juga gua lupa pokoknya sehari itu ceban gua gak usah kebayang ga sih kalo misalnya sekarang RF dikasih tarif kayak gitu bro? wah kayaknya sih maksudnya kayak orang mikir dua kali buat bayar premi aja kadang orang masih kayak males gitu kan apalagi harus bayar, tapi itu alesannya kenapa? lu bayangin deh dulu, kalo gausah dulu sekarang deh, lu liat deh RF RPG sekarang yang bayar kon itu pasti kualitasnya pada bagus-bagus, paham ga lu? nah pas gua cek, pas gua liat ternyata emang kayak lu liat deh setiap RF scene RPG ya khususnya kayak kita boleh bahas game lain kan disini? boleh boleh lah kayak WoW atau mungkin BDO dulu bayar kan? lu liat deh RMT nya gua tau cuman gua ga main iya WoW, WoW kan BDO tuh bayar dulu maksudnya awal-awal pas launching itu lu liat deh, apa maksudnya kayak impact nya tuh kayak gede aja gitu WoW2RF walaupun bayar tapi tetep, eh WoW2RF2Game walaupun bayar tetep kayak berkualitas aja gitu walaupun kayak grafiknya tuh ga bagus-bagus amat WoW kon, WoW tuh grafiknya ga banget kon emang gitu? WoW klasik, ga banget lu bisa liat di Youtube nanti nih Warcraft Warcraft itu bukan sih WoW? World of Warcraft iya, maksudnya kalo dibanding sama RF masih bagusan RF mungkin ya ini menurut gua ya cuma dia kan main-main aja bayar per bulan tuh kayak 6 bulan tuh berapa ratus dolar gitu ya dan di dalamnya tuh emang ga boleh RMT rata-rata RPG di luar negeri emang ga boleh RMT cuma karena emang bebal otaknya gitu kan tetep pada beli, tetep pada beli, tetep pada beli jadi harga barangnya tuh kayak mahal gitu loh paham ga sih lu? kayak dulu aja lu ngerasain ga di RF Indo itu yang pas main bayar itu red matawangnya bener-bener 1 banding 1 anjing sejuta rupiah, sejuta matawang juga gua dulu ga pernah beli sih dulu gua pernah denger kabar doang kon pernah denger kabar itu mungkin awal-awal banget kali ya di forum lu tau ga forum nge-cheat? nyit-nyit nyit-nyit tau gue di nyit-nyit gua baca forum karena kan dulu Lito juga ngasih forum gitu ya buat kita-kita orang player RF atau player game lain ya forum yang buat kita komen-komentar diskusi gitu kan buat kita komen-komen diskusi cuma kalo dulu anak-anak undergroundnya itu diskusinya di nyit-nyit kenapa? karena pertama nyari updatean cheat engine yang kedua minta info minta info kode nge-fly karena nah disitu tapi di seiring berjalanan waktu disitu kita tetep diskusi ini game begini-begini dan gua sering baca-baca tuh kan orang-orang yang diskusinya gitu dan ada satu komen dia ngomong ada yang beli mata uang 1 juta waktu itu ga ga salah pernah ada yang beli mata uang 1 juta cp 1 juta cp 1 juta rupiah juga cuma gua ga tau itu bener apa ga mungkin ada yang tau itu 1 juta cp 1 juta rupiah buat beli pot aja abis cuy iya cuma kan dulu mungkin rada susah kawan orang rata-rata nyari cp ya buat dia sendiri ga mau dijual kebayang kan dulu main RF ga ada pot ga ada ap gitu iya makanya gara-gara cp nya mahal anjir makanya boro-boro kan kepala aja dicolok wisdom jaman dulu mah ya kan iya bener 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 baca banget anjing membaca banget ga tuh membaca banget ga tuh gila ga lu membaca berarti ya baca gue maksudnya kayak gua sering aja ngeliat kayak kalo gabut nih baca-baca gitu makanya gua ga begu-begu amat ini gua pengen ngasih tau kalian juga buat kalian yang nonton nih ya gua nih Tama sempet kan kemarin tuh tinggal di Ruko dia stay di Ruko di Jakarta lama gua dapet info dari anak-anak Ruko katanya lu sering denger lagu-lagu apa apa lagu lu sering denger lagu jadi lu bukan Youtube lu setel lagu kayak lagu-lagu tematik apa sih? oh lagu ini ragu refleksi gitu buat tidur iya buat tidur bener itu? iya bener gua ga bayang sih seorang lo kayak gitu bro karena gua se gua gini kon ini kita ga di luar game lah ya iya jadi gua waktu gua SMK kelas 3 tuh gua ada gua kena apa ya bukan penyakit sih tepat ya cuma kayak gua ada 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 bukan penyakit sih tepatnya cuma kayak pikiran gua yang sering kemana-mana gitu ngerti ga lu? jadi kayak gua tuh orangnya insomnia susah tidur ya karena RF mungkin awalnya karena kan gua dulu lu tau sendiri lah pas gua ngerintis di Bluestar atau gua pas ngerintis di Kelu mungkin ga tau pas di klasik ya yang tau cerita ini Jojo pas gua ngerintis ngerintis gua farming gitu ya maksudnya buat gua hidup gua tuh bener-bener tidur 20 bener-bener tidur tuh dari 24 jam ya tidur gua tuh 4 jam sisanya gua farming kon dari 24 jam tidurnya tidurnya 4 jam jadi 10 jam sehari lu full farming 10 jam sehari gua full farming karena seharus gua itu buat nyari makan ngerti ga lu? maksudnya segila itu gua nyari duit paham ga lu? paham paham itu di klasik ya? engga di klasik begitu termasuk di Bluestar juga begitu apalagi di Bluestar gua lebih gila malah bisa tidur sehari cuma 2 jam tapi cuma ada gede ya? alhamdulillah jadi apa tuh kira-kira tuh? apa? jadi apa tuh cuan dari sana? jadi gini kon dulu mungkin orang-orang udah pada tau lah gua dulu alhamdulillah di Bluestar ada yang nyutip modal boleh sebut ga orangnya? mantan boleh mantan apa? mantan musuh nyari eh mantan temen eddy kon mantan temen eddy kon oh mantan temen eddy kon iya boleh boleh teddy li mantan temen waduh apa? mantan temen lho iya dong matan temen eddy kon gua jujur gua dimodalin sama dia kot gua dimodalin sama dia karena mungkin dia percaya sama gua pada saat itu jadi kan gua lagi ceritain gua lagi di scot-scot aja sama Dimas gitu kan di scot sama anak-anak junior lagi di scot eh dulu kayaknya belum junior deh dulu masih eh udah 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 junior jadi lagi di scot biasa gitu kan terus tiba-tiba kayak ada yang ngechat gua nih teddy li gitu kan di lainnya iya ga teddy li gua gua ga kenal deket banget nih sama dia cuma pada saat itu itu di bluestar itu di bluestar eh sorry sebelum server up kon sebenernya di okol sebelum server up oke server up gua pada saat itu gua lagi kerja gua lagi kerja di klinik keluarga lah maksudnya di klinik keluarga gue boleh kerja gua ditelepon pada saat itu sama teddy ah tam iya Ted lu mau main ga DRF gua iya mau boleh terus gua mikir kan disitu karena pada saat itu klasik ratenya udah down gua juga kayak gua bingung nyari uang gimana lagi akhirnya gua menyerah pada diri gua sendiri gua ngomong ke nyokap gua nih bisnis maksudnya nyokap gua taunya gua bisnis gitu kan iya nyokap gua taunya gua pengusaha gitu gede lah gede lah gua dateng ke rumah bokap nyokap gua ada gua ngomong nih bisnis aman nih udah udah hancur lah gua ngomongnya udah ga bisa dilanjutin gua udah intinya gua menyerah gua udah ga bisa nyari duit gua sendiri berarti berarti dari mulai gua di lunar gua sempet main di solar juga kon gua di lunar itu gua di lunar sendiri aja nih ya gua udah satu setengah tahun terus di solar itu gua 6 bulan ya eh lebih lah mungkin kayak 2 tahunan nggak lah klasik gua cuma 2 tahunan itu jaman-jaman klasik lunar itu berarti ya 1 setengah 1 setengah tahun lah pas kalau 1 setengah tahun 6 bulan lah kira-kira ya 1 setengah tahun pas ya 6 bulan gua main di solar gua jadi musuh lu kon oh iya sama lu ga tau kalo lu tau gua dulu musuh nyari con di solar gua yang beli gua yang beli cara ace oh ace yang ngatuh tombol mulu itu tuh yang dikepon mati tuh iya 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 gitu gue gitulah kan karena lu di solar nih buat kalian yang anak lunar tuh ya yang nonton video ini kalo kalian tau di solar itu satu-satunya server paling stabil dibanding lunar karena pertama di solar itu ga tembus dupe dan kedua ga tembus mata uang yang aneh-aneh itu cuma solar pada saat di lunar rate 400 di solar itu rate 1000 iya iya gua join gua lah join gua join lah sama si cantot cantot itu kesayangan gue sayangan lu tuh kone iya kesayangan gue iya kebetulan alap di wilayahnya iya iya nike satu kalo kalian tau yang yang live streamingnya cheat tolong iya itu goblok juga iya itu goblok banget yaudah tuh kan nah gua ga punya temen nih kone bingung kan gua di solar gua di solar main ga ada temen nih kita cerita random aja lah ya iya iya gua di solar karena gua mikirnya dulu gua ada temen namanya adit bukan adit ya itu ya gua ada temen namanya adit deh orang player gitu terus apa ngomong nih gua ada duit cebat nih apa namanya nih gua percaya ke lu lu belanjain item lah pada saat itu kan ada si S ini jadi RL gua tawar kon gua ga berani-berani diri kon gua tawar caranya pandi lu tau pandi ga? hmm pandi siapa ya? pandi siapa ya? pandi siapa? pandi adalah namanya pandi di anak mila atau di solar simpati itu mungkin gua inget-inget lupa kali kalo diceritain mungkin inget ya pas itu akhirnya gua tanya ini char es mau dijual ga? gila ga lu kon? wah petani kon? waktu itu nih nih yang lucunya lagi gua ketemu madong pas gua jadi petani kon? percaya ga lu? jadi gua ga punya temen nih awalnya gua di solar masih cek pas harga terus di kuervo gua chat bang farming disini rente berapa? ramah di jauh sama dia dia kan chat-chatan gitu dibalas tuh ya? ramah banget orang ya? ramah banget ya? ramah banget ya? ramah banget gua chat gua pake char panik kalo level 35 gua punya char 1 red mau gitu gua beli juga char 1 red mau gua niatnya memang buat jagain gua farming aja gua ga pake char yang red mau itu gua pake char petani doang gitu kan gua pake char petani gua chat-chatan sama madong dia pertama satu-satunya orang yang nemenin gua padahal dia yang bener-bener cuma tau gua adalah seorang petani gitu ngerti ga lu? jadi dia ga ngeliat ga ngeliat siapa lu gitu ngerti inti asik gua ngobrol sama dia kenalan chat-chatan di game yaudah akhirnya gua blicar deh kaget tuh disitu kan kaget anjing gua blicar sampe 10 juta gini karena dulu red ber 10 juta tuh gede banget kot termasuk besar ya dulu ya termasuk besar karena anak-anak solar ternyata red bernya di line iya 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 bener-bener red bernya di line sama si teddy kan jadi di facebook tuh kayak jarang gitu lah ya cuma cebret lumayan rame tuh pas gua red berceban atas namanya gua masalahnya kon sedangkan orang-orang udah tau nih orang-orang tau nih anak-anak lunar anjing tambah red ber desolar gitu 10 juta sampe ditanyain lu sebenernya siapa sih tam gitu padahal duit orang oh gitu iya orang ga percaya gua ngomongin duit orang cuma gua dititipin gua bilang gitu kan yaudahlah banyak ya sultan yang kayak gitu ya banyak banget red ber pake nama orang red ber pake nama orang banyak banget sih banyak banget dan ada beberapa orang yang memanfaatkan situasi itu gitu loh paham ga? maksudnya gimana tuh memanfaatkan itu? ya intinya memanfaatkan situasi itulah gitu loh ada banyak juga itu yang memanfaatkan udah ngasih lanjutin lah oke next next pertanyaan-pertanyaan kita ya terus gua mau nanya peluang-peluang mendapatkan penghasilan di dunia RF menurut lu kayak apa? terus sama satu lagi worth it ga sih kalo misalnya penghasilan dari RF itu dijadikan penghasilan utama lu? menurut lu gimana? menurut gua ini gua jawab yang mana dulu nih? ya terserah yang pertama peluang mendapatkan penghasilan di RF itu menurut gua susah-susah gampang kawan sebenernya gini kita antara yang gua tau ya maksudnya ini jawaban gua ya tentu sama dengan yang lain menurut gua nih kalo si RF ini dibilang peluangnya gede gede cuma dibilang kecil juga kecil satu lagi lu tergantung lu memilih RF nya kayak gimana gitu paham ga lo? maksudnya? harus pintar-pintar milih RF nya harus pintar-pintar lu ngecek nih contoh RFA mau up RFB mau up anggaplah nih si RFA ini genre-nya beda dengan RFB anggaplah nih RFB ini RPG, RFA ini apa ya? PVP gitu kan udah jelas udah ga ada duitnya gitu kan bener-bener orang kan ekipasi donasi cuman PVP ya PVP ya PVP bukan semi dan lain-lain ya maksud gua ya contohnya kayak gitu aja maksud gua lu bener-bener yang gua lihat ya bener-bener harus tau nih owner siapa gitu kan peluang nih RF bakalan pecahnya seperti apa gitu kan karena emang gimana ya orang kan kalo mau main ikon awalnya bener-bener menurut lu 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 juga kalo orang itu mau main awalnya itu harus ini apa sih namanya harus tau bibit bobot ngerti ga lu kan? maksudnya gimana? kayak nih orang nih udah punya histori yang bagus belum nih untuk buka RF nah ya bener sih bener ga sih sebelum si orang itu main iya salah satu faktor utama sih iya salah satu faktor utama iya lu harus liat lu harus liatnya disitu aja sih cuma kalo yang kedua tadi apa? yang kedua tadi worth it ga kalo penghasilan dari RF itu jadi penghasilan utama? juur sangat tidak sangat tidak kok karena emm gimana ya maksud gua kayak emm nih kan RF ini kan bisa dibilang game momentum setuju ga lu kan? game momentum bisa dibilang emm ga kayak ga akan stay lama banget ya ga akan stay di atas ga akan stay di bawah ya balik lagi siapa yang ngelola RF tersebut gitu loh balik lagi ke yang satu siapa yang mengelola si RF ini tapi kan gini tapi kan gini kalo misalnya misalnya nih lu kayak kutu loncat gitu aja sih kalo pertanyaan pasti kan gitu kan kalo main setup kan ada up pindah ada up pindah ada up pindah iya cuman kan gini kan maksudnya ketika lu kutu loncat up pindah up pindah sedangkan lu yang udah lu tanem di awal nih otomatis lu harus buka market baru gitu iya bener sih lu harus kayak kenal sama orang yang lain lagi gitu kan kayak kayak sultan-sultannya gitu kan susah lu kalo nampak orang kadang sultan kan dim-dim belanjanya iya dan susah jaman sekarang kalo menurut gue ya pandangan gue lu farming sendiri ga bakal kuat sih menurut gue iya lu harus menyaling buat kayak sekarang tuh ada yang pernah gue denger yang pernah gue denger jasa gusur jasa jagain jasa jagain iya kan banyaknya kayak gitu kan atau gini gue dulu pernah ngelakuin sesuatu ini gue sama cantot jadi cantot di BR nih ya di breathing rock lu tau farmingnya cantot di breathing rock nah gue tuh gantian sama dia atau gak di sebelahnya jadi kayak orang tuh kayak kalo rusuh ngeliat cara MK tuh kayak wah gitu kan nah yang kayak gitu-gitu gitu loh lu harus punya koma makanya gue bilang yang mau main RF jangan lupa buat join komunitas gitu itu penting ya menurut lu ya penting penting iya sama gue juga tujuh sih iya mungkin saat ini gue bisa dibilang gue saat ini dalam tarif utif besar gitu ya gak besar juga sih ya cuma maksudnya orang tau lah gitu kan orang tau gue karena komunitas awalnya kan karena awalnya tuh kayak ngeling lah kenalan nama ini kenalan nama itu dan jaga hubungan baik intinya itu sih maksudnya gimana caranya lu ngantut kalo tau ini Tama ini dibilang punya komunitas punya tapi banyak komunitas kan tapi banyak gak apa-apa ada di grup mana pun ada dia di grup lain grup lain gue itu total kurang lebih ada gue hitung ya grup lain komunitas RF hajen ya junior red devil red devil kita sebut gak apa-apa ya red devil kenapa ini red devil karena gue pernah jadi anak red devil juga kok gue cari sa gue juga pernah sampai sekarang mungkin kita red devil sampai sekarang ya sekarang gue kalo misalnya ada acara kadang-kadang kalo misalnya dipanggil drama gue nongol tuh nongol tuh ya drama doang tapi drama doang junior nih gue juga sebutin ya kon ya junior red devil savage savage ya savage oke renaissance kibo rena ini ya renai terus interstellar ritchie ritchie banyak juga ya banyak monster kill oke terus sama apa lagi ya banyak sih kon sebenernya dan guru petani guru petani Maksudnya ada ada beberapa kayak petani-petani yang lama lah mungkin kita bisa sebut Maksudnya yang tiga tahun ini bener-bener hidup dari RF tuh gue ada grupnya kon jadi kayak kita kita saling share gitu saling share gue pernah tau sih itu petani tuh bikin-bikin komunitas dia sendiri bikin grupnya sendiri gitu ya jadi biar info-infoan gitu red yang bagus dimana red yang ini dimana gitu jadi gue apa sih maksudnya kayak tau gitu ini red yang saat ini yang bagus itu dimana gitu jadi mereka juga lebih kayak yang gue liat ya di grup emang gak aktif banget cuma kayak kalo ada red yang fresh dikit nih langsung info red jadi semua pada lari kesana gitu kok ya semua gitu kompak kan ya cuman yang di grup gue emang owner-owner farm sekarang beberapa udah ada yang jadi owner farmhouse juga sih berkembang tuh ya dari yang solo farmer jadi farmhouse gitu ya gue juga alhamdulillah nih pengen bikin? udah udah bikin sekarang baru ini lagi kok baru bismillah lah semoga lancar lah ya lancar ya terus gue mau nanya nih gue mau tau penghasilan lu terbesar dalam 1 bulan dari RF tuh berapa sih? dari farming ya yang pernah lu dapetin atau gak gini dari farming dan dari transaksi apapun dalam RF pokoknya total total 1 bulan 1 bulan karena ini dari RF doang ya banget mau upot transaksi dan lainnya itu sebenernya gedenya di RF bluestar ya ya gak apa-apa ya kalaupun di RF bluestar lo paling gede ya sebut aja ya di RF bluestar gue paling gede pada saat itu dari farmingnya aja ya belum dari nyalo nyaloin barang nih dan dan sorry nih buat yang pernah gue nyaloin barang nih gue pasti izin kalau nyaloin barang orang yang nintip jualin ya orang yang nintip jualin juga harus ngerti ya orang yang bantu jualin juga harus ngerti orang yang bantu jualin lo harus kasih fee lah harus kasih fee ya 2,5 atau 5% lah gitu kan nah gue dari total nih kon dari mulai gue nyaloin barang gitu jual-jual item gitu ya sampai gue farming dulu gue satu bulan ini gue sebut range-nya aja kone ya boleh 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 gisarannya berapa biar orang dapat sendiri kisaran kisaran ya kalau total banget 90-130 juta lah sebulan 90-130 juta satu bulan itu udah sama itu itu belum potong kotor gaji yang sorry gue gak pernah ngebahas gaji disini maksud gue penghasilan partner-partner gue nih 26 orang ini yang farming yang nyetor ke gue yang nyetor ke gue terus gue jualin itu di luar itu? enggak itu itu udah itu udah sama itu digabung semua ya digabung semua kan gak tau digabung semua digabung semua sekitar 190-100 itu udah kayak gaji direktur loh tam ya tau cuma kan maksud gue kan mereka juga yang farming kan tetep ada hasil disitu kon ya maksud gue gini loh apa dengan uang segitu sekarang gue tanya di daerah lo UMR harga eh di daerah lo UMR berapa? UMR apa nih? PNS? ya UMR pekerja lah UMR kerja gua kan pada saat itu gua di Bandung kon ya berapa? waktu lu di Bandung berapa? di Bandung waktu itu UMRnya setau gua 2,6 pada saat itu ya 2 tahun lalu 2 tahun lalu? 2 tahun lalu ya? iya gak sih 2 tahun lalu brustan? iya 2 tahun lalu 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu cuy? itu masih belum bisa di di jadikan penghasilan utama gitu ya? gak bisa menurut gua karena balik lagi bluestar kan down buktinya gua mendapatkan penghasilan itu cuma pada cuma berapa bulan pertama ya? 3 bulan mungkin hmm jadi gak tetep penghasilan segitu ya? gak maksudnya kayak yang 3 ya tetep ya awal awal up dan gua baru buka gua baru gak jadi gini kalau gua ada partner dulu sekarang udah-udah gak ada famosnya jadi dulu dia ada famos bangkrut hmm gua mikir ini dia sempet dia cerita-cita lah sama gua hmm terus gua bingung ini harus gimana awalnya gua mau nyari solusi nih buat dia nih dia biar mulai usaha lagi gimana gitu kan tapi pada saat itu gua lagi sibuk nampung-nampungin duit di bluestar oh inget gak loh gua nampung-nampungin kan awalnya gua langsung ternyata gua nampung-nampungin dulu gua mikir kan disitu hmm kenapa kenapa gak gua yang kenapa gak gua jual produk gua sendiri ngapain gua harus menarik kenapa lu jadi penampung gitu ya iya kenapa gak ada saat kalau farming aja gitu ya itu basicnya gua bener-bener basic gua basic dagang sih sebenernya gua ada dulu gua dagang JRC cuman maksud gua gua yolo aja gitu gua yolo nih setelah sempet Teddy transfer ke gue sekitar 30-an juta lah sekitar segitu bayangin umur 19 tahun gua udah megang duit 30 juta kun 19 tahun tuh baru setahun lulus eh 2 tahun lulus SMA anjing orang lagi pada iya gua gua udah megang duit puluhan juta akhirnya gua langsung pusing kan ini gimana ya apa gua putrin ke dia nih akhirnya gua nanya kan nih ke dia nih lalu kalau misalkan ngegaji karyawan lu berapa gua akhirnya ngobrol-ngobrol dan gua sharing juga meetingnya lu percaya orang meeting 2 jam gua meeting 2 hari gua nggak tidur saking gua pengen tau meeting apa yang 2 hari anjing ngobrol gua ngopi gitu kan ngopi ngerokok ngobrol gua ngobrol sampe 2 hari gua terus gua yang nanya gimana sih lu cara ngegajinya dan lain-lain akhirnya gua belajar dari dia dan pada akhirnya gua DP ini break akhirnya nih gua gua taruh di ceban gua nggak salah awal ceban apa 15 ya terus nih lu panggil yang dulu farming di tempat lu main RF kasih seminggu kata temen gua ini gua nggak bisa sebutin lah nama temen gua nah ini sealece lah intinya orang anak RF harusnya tau dia pertani petani dia sendiri ya cuma yang lain pertaninya dia petani Blade and Soul semua kalau kalian tau game Blade and Soul BNS semua apa yang kerja disitu tuh farm BNS akhirnya dipanggil semua sekitar 26 orang ya sekitar 26 ya 26 26 awalnya terus menyusut 26 dipanggil akhirnya gua ini di briefing sama dia main RF di trial dulu seminggu setelah minggu depannya gua udah mulai nerima hasil lah disitu udah mulai nerima hasil tuh lumayan sih kok sebulan tuh kayak tiga puluhan bersih? kotor kotor karena kan gua profit share kalau nama yang farming ini oh oke profit share sama yang farmingnya juga ini gua sebutin boleh gak? boleh boleh gua profit share setengah setengah 50-50 50 gua setengah setengah dan 10% nya gua kasih temen gua sebagai dia ngelola disitu 1% nya gua terima bersih gitu dan gua pun pada saat itu gua tetep farming biasa gua gak tau gua tetep farming sama Isal di Aceh-Ece ya kan walaupun gua dengan sebanyak itu gua tetep farming ini karena selama ada peluang kenapa enggak? selama ada peluang waktu ada peluang ada yang misalnya lo kerjain lo kerjain karena emang waktu itu waktu luang gua banyak banget gitu kan orang cuma ngejar apa cuma mungkin orang beli sama bacot-bacot discord pindah-pindah discord sana-sini kan junior nawarin dalan gua ibaratnya door-to-door gitu kan gua nawarin produknya gak sih? gua masuk ke CV waktu itu gua nawarin ke EGA gitu kan ke lu gitu kan oh CP kon ke Farhan terus kayak senior gua dim CP gak Jo? Fin? CP gak? gitu terus ke loncat lagi ke Interstellar gua nawarin-nawarin CP gitu terus ke Quora dan lain-lain ya karena waktu lu ya emang karena gua bingung harus ngapain akhirnya gua begitu gitu sedangkan daripada gua gabut udah ya gua farming juga ya gak? hasilkan ya kan? hasilkan juga yaudah gitu kan cerita ya panjang sih ceritanya lagi ya jadi panjang banget kan kalau udah cerita itu mah anjing gua suka sedih sendiri kangen gua iya kangen anjir kangen duit ya kangen duit ya bukan kangen susahnya ya bukan kangen susahnya ya enggak sih kalau ngomongin kangen susah sama itu udah pasti kon itu udah orang gak usah inilah maksudnya kayak lu tuh pasti ada memori sendiri ketika saat lu gak bisa makan gitu kan bener-bener lu down gitu di saat lu galau harus ngapain harus ngapain harus ngapain tapi untungnya pada saat dulu ya pada saat dulu ah ini mulai nih mulai nih mulai nih mulai apa tuh mulai apa lagi tuh mulai ini dulu tuh gua ada yang support lah gitu support system tau gak lu oh ada support system orangnya udah gak ada lah orangnya udah udah sama yang lain oh gua kira orangnya gak ada meninggal salah enggak kalau saya pacar gitu pacar iya dululah ya kan makanya mungkin gua bisa seitu sekarang mungkin salah satunya karena ada day juga kali ya didoain juga gitu kan terus kalau putusnya kenapa kalau gua tau jangan sebut merek jangan 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 sebut merek lah cuma maksudnya udah aneh ya mungkin karena gua terlalu arogane gitu mau ngerti gak lu jadi gua begitu udah di atas nih kayak anjing ku main lah gitu ngerti gak lu itu penyakit lelaki bro itu penyakit lelaki bro iya jadi kayak gua terlalu enjoy sama temen-temen gua gitu ya sampai akhirnya lupa gitu cuma jujur itu salah gua yang salah gua yang salah jahat lu jahat lu bener ha? gak gak jahat maksud gua ya yaudahlah mungkin daripada sama gua juga belum tentu hidupnya bener kan cuma sekarang udah sama yang lain mungkin hidupnya bener gitu kan iya iya mendoakan yang terbaik aja gitu kan wih siap siap satu lagi deh pertanyaan tentang era lu punya momen bersejarah gak? di RF banyak anjing enggak satu aja yang paling bersejarah menurut lu gua diancem pengen di PAM waduh di PAM itu maksudnya gimana itu? PAM gara-gara? gara-gara berantem aja sih gara-gara berantem pacot-pacotan gitu kan pacot gua dulu parah banget nih soalnya gua ngerti pacot gua kan dulu parah banget maksudnya kayak kayak tapi disitu gua belajar kawan jadi gua salah satu orang gua diancem gua pengen di BAM-BAM-BAM gitu kan kepala gua ya akhirnya gua skep juga disitu kan dari situ gua mulai pacot gua kendor gitu kan gua dulu mah gua ada belajaran ya? iya dulu mah gua gila kawan maksudnya kalo ngebacotin orang dilifejojo tuh ya bacot lu goblok bapak lu gini-gini gua caingin kawan bener-bener kayak gitu gua bener-bener kayak imut banget dah cuma setelah gua ada kejadian itu gua kayak kendor gitu kayak yaudahlah lebih lebih tau gitu kan oh berarti gua gak tau nih lawan gua di belakangnya siapa gitu paham gak lu? dan gak pantes kali ngomongin gitu ya dan gak pantes gua ngomongin gitu gitu udah mah udah apa ngebacot gua disuruh minta maaf gak mau karena egois darah muda teakon ya kan masih umur masih belasan tahun gitu dikasih yang begitu gak terima gitu kan sebenernya akhirnya disitu gua belajar oh yaudahlah mulai saat ini gua berubah jangan sampe kayak ngebacot kita ngebacot boleh lah cuma yang relate-relate aja gitu loh ngebacotnya secukupnya aja bacot lu pasti kalo main game gak bacot gak enak kalo main game udah udah urus niknya lah gitu kan iya tapi harus tau batusannya harus tau batusannya juga gitu sebenernya bacot over pun gak masalah menurut gua cuma ketika orang yang gak seneng sama lu lu harus cepet-cepet minta maaf gitu loh maksudnya iya bang sorry bang menurut gua orang semafia apapun kalo orang ngomong minta maaf mah pasti luluh kan iya bener 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 maksudnya kayak misalkan gua ngebacotin lu anjing lu kan muka lu jelek kayak tai gitu misal misal contoh ini gua iya gapapa udah biasa bro ente kalo ngebacotin ane alih nonton alih biasa aja deh alih nonton yaudah tapi kalo misalnya lu udah gak seneng kayak eh gua gak suka nih bacotan lu gitu maksud lu apaan lu tinggal ngomong maksud gua cuma bercanda gua minta maaf sebenernya minta maaf tuh enteng gitu cuma kayak maaf gitu kan cuma emang yang berat tuh egoisnya aja gitu iya bener iya ga sih setuju gua setuju bener gitu oke jadi kayaknya kayaknya untuk hrf udah cukup dulu ya ini gak terakhir udah 40 menit ler udah 40 menit 40 menit gila jadi gapapa kita lanjut aja sejam juga gapapa gua jamanin lah menyebut gas ya kan tapi jangan lupa ntar ada yang di cut tuh yang mana yang tadi gak bisa tuh gak pake cut cutan yang ini kawan yang ini gak bisa harus di cut tolong dong gak tolong tolong dong cut 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 tolong kan gua gak pernah gua bercanda doang ntar gua halo 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 kamu dimana ya ntar gitu tuh nelf tadi kira gimana terus lu menanya apa lagi nih kawan lu punya hobi selain nrf ada apa hmmm hobi gua main apex gua main apex gua main apex gua main apex kayak reza arab dong lu main apex iya gua ngikutin dia karena menurut gua reza arab octavian itu adalah pionir pionir buat bisa dibilang hidup gua sih maksudnya misalkan misalnya suatu saat gua reza kini di youtube gitu bisa dibilang karena dia karena dia orang karena seorang reza arab octavian gitu yang bikin ah yang kedua ada dua temen gua sendiri bisa dibilang brovis brother udah kayak abang atau adek gua sendiri udah kayak abang sama saudara gua sendiri jojo dimas gitu karena kan lu pada saat itu lu belum ada kawan pada saat gua kelaperan gitu kan nanti gua kayak bingung mau makan gimana gitu jadi kayak mereka bertiga tuh kayak pionir gua mungkin misalkan ntar gua gede di youtube ada tiga iya kalo jujur gua kalo dulu diinget-inget ya waktu gua masih farming di klasik mereka berdua tuh bener-bener kayak nge-push gua ngebantuin gua apalagi jojo terutama ya jojo yang paling utama tuh jojo sih yang bener-bener dia gak tau dia taunya gua itu cuma orang biasa-biasa aja tapi tetep yang namanya nemenin gua gitu kan bener-bener kayak ee jo aing gimana nih gak ada duit buat makan beli ikno aing dimahalin harganya padahal ciban dilebihin goceng sama dia gitu kadang harga 15 dilebihin 20 ribu sama dia yang kayak bener-bener yang kayak gitu-gitu ya kayak hape sekarang nih gua kecil tapi berarti ya kecil tapi berarti banget kawan maksudnya kayak gua dulu kan gua gua adalah anak yang di bukan ngeremehin ya sama keluarga ya maksudnya kayak mungkin orang-orang orang-orang di sekitar gua gitu ya bener-bener kayak ngeliat gua cuma main game gitu kan hobi lu main game lu gak bisa nyapet duit dan lain-lain gitu kayak dikucilkan banget lah cuma pada saat karena RF ini yang kayak ada bahan gua buat ngebuktiin gitu GENG lu liat gua nih gitu sekarang gitu ya kan iya baik-baik baik-baik sih maksudnya kayak mereka bertiga tuh yang bikin gua sampe saat ini gitu yang gua bisa mungkin bisa sampe sekarang gitu kan alesannya mereka bertiga gitu karena mereka yang senang hati lu juga yang bikin lo ngasih lo ngasih lo arahan saran sampe dimas kan dim cara live streaming gimana lu kalau live streaming gimana tau gini-gini dimas juga bener-bener dimas juga bantu gua juga sih dimas juga seling bantu gua juga jadi gini kan kayak MLM gitu ngerti ga lu awalnya jojo nih live nih terus jojo turun ke dimas nih ya kan dimas lagi turun ke lu nah dimas langsung ngebantu jadi kayak saling ngebantu gitu lu sadar ga sih iya iya kita berdapat kayak saling-saling ngebantu gitu cuman dulu beda sih kan mereka main lu mau mereka main di lunar dulu di lunar lu di solar sama di solar dulu di solar dulu si to production si to production si to production ya gua dulu itu iya dulu itu gua mulai upload konten pertama kali itu main ee mainnya ga live sih video lu hee hee gua ngeliat gara-gara dulu ada namanya siapa bims bims ada dulu bims oh iya itu kayaknya kayaknya pembuat konten pertama bukan pertama sih ya kalo video RF banyak cuman nih yang pelopor yang lu atau jaman-jaman klasik tuh dia oh kayaknya gua juga main klasik lagi gara-gara dia kalo ngasal gua lu pelupa inget sih sebenernya gua nonton di youtube kalo gua ini mas gepeng kon mas gepeng iya mas novel oh itu mah itu udah kesini udah kesini tuh iya kalo bims gue inget banget tuh awal-awal bims tuh awal-awal gue seinget gue belum ada ya penontonnya juga ribuan banyak gitu kan ya udah nonton 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 terus akhirnya gue main RF gue disitu belum kepikiran tuh mau upload konten terus gue bikin video akhirnya gue main lah ya di air klasik di solar kan main 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 bikin konten video rusuh di visi pertama kali di channel gue ini masih ada kalo lu cek ini masih ada videonya scroll sampe bawah ga banyak sih video udah ga bisa habisin disini kok yang RF RF yang nonton 28 yang nonton 28 orang engga 28 ribu malah oh pertama kali lu yang video gue pertama itu langsung booming engga pertama kali udah 28 ribu pertama kali itu 3 ribuan yang nonton kalo ga salah tapi ngomong ngomong lu pernah masuk artikel kan ya artikel apa artikel waktu itu lu pernah ditanya-tanya lu ngabisin juit main RF lu jojo oh iya pernah detik detik dulu itu artikel detik tuh kont ngabisin puluhan ratusan juta cuma buat main game tuh ya iya pernah pernah gila sampe segitunya kont ya atusias mungkin apa ya dunia luar juga mungkin butut tau butut tau kont game ini kont bener butut sih game parah sih ini tuh udah game ini tuh ya menurut gua bukan cuma sekedar game anjing yang bener-bener lu yang bener-bener lu merekatkan hubungan orang gitu bahkan pernah ada cerita gua yang dulunya perusahaannya mau bangkrut terus ada yang nolongin lu pernah denger cerita itu ga? gua pernah denger kon ga tau di forum mana ya gua baca itu ada yang bener-bener dibantuin usahanya karena dari RF ah dari RF keren gila temen RF ya tapi di RF bukil sih kita di RF ini gua juga ga nyangka sekarang-sekarang ini terutama ya beberapa tahun terakhir ini kita di dunia RF tuh ketemu orang-orang yang iya dari semua kalangan iya iya dari mulai dari yang paling atas-atas sampai bawah iya kaum kusam kayak gue tuh sampe dar gitu yang bener-bener paling atas dan gua iya tetep ada sih ya walaupun tetep ada tapi gua ngeliat kalo di RF ini apa ya kita ngobrol kita perang kita rusuh bareng kita tiap hari ketemu di discord gitu di game ga merhatiin backgroundnya kita tuh apa iya nah itu dia yang gua bilang balik lagi hati-hati gitu bos karena kita ga ada yang tau di belakang karakter seorang game itu siapa gitu kan iya lu bacotin orang lu ga tau yang bacotin siapa tau-tau anaknya presiden ya kan yang lu bacotin nah tau-tau kaya sang lu main RF ga ada yang tau iya ga ada tau bener-bener makanya cuman nih lah ya ada positif ada negatifnya cuman banyak positifnya sih gue menurut gue banyak banget positifnya negatifnya mungkin oknum lah iya ga banyak lah kalo oknum lah ya iya ga banyak lah paling ga secuil-cuil doang terus gimana ya kan terus gua mau nanya lagi nih ini udah masuk-masuk bagian akhir nih lu kan sering main sama gue nih kalo menurut lu gua tuh gimana sih gimana ya seorang Rikon Rio, Satrio, Arbianto, itulah gue gimana ya seorang Rikon itu lu adalah sosok yang lu jantar tuh gua bagus-bagusin lu kira gua ngejilat engga, lu jujur aja kalo lu kesel sama gua lu ngomong seorang yang kadang bikin bete gitu ya kelakuan yang rada gayesrek ngotaknya dongo gitu cuman kadang melakukan hal-hal sesuatu yang di luar nalar gitu contohnya gimana? maksudnya di luar nalar itu gimana maksudnya? kayak contoh tiba-tiba ahm dimana gitu tak tau ga tiba-tiba tuh biasanya DM Instagram terus tiba-tiba story jalan ke Bandung gitu kayak random banget hidup lu anji segabut itukah lu gitu kan iya iya bener bener pada saat gua pertama kali ketemu gua pertama kali ketemu lu kapan? oh pertama kali pas transaksi IDFL itu besar ya? pertama kali ketemu? yang gua ngejual IDFL lu gua minta tolong lu jualin? oh iya bener bener dan gua jual dengan harga yang fantastis gitu kan gua dapet duit plus dapet traktiran juga dan gua dibuat malu sama Recon cuy gua inget dibuat malu ya dibuat malu gue cuma itu ibatnya kayak apa sih kayak ucapan selamat datang gitu di kehidupan seorang Rio Recon welcome to my life di kehidupan seorang Rio Recon gitu salah satu kayak yang yaudahlah ya awalnya gua bete tuh kondisi itu kondisi gua bete anjing gua gambek gua yang mana sih? gambeknya yang waktu itu yang di speedu yang di fairgrounds pertama kali ah? bete gila gua marah gua anjing gua maksudnya pikiran gua tuh anjing nih kalo misalkan keluarga gua tau gimana iya kan? iya kan? iya kan? iya kan? akhirnya kemana-mana lah intinya cuma akhirnya udah-udah udah seminggu gitu kan udah beres ngambeknya udah biasa lagi gitu terus sempet gua mikir aneh-anehnya gitu anjing ntar gua dianggap gua memakai apa kan waktitu anjing tolol sama begini wah anjing sakit kepala keluarga lu juga tau dari mana nih anjir sekarang mungkin tau nih nonton nih ada yang jandi share awal nih, gak ada yang tau di grup line square dulu ada om gue sempet tau tiba-tiba main rap, oh anjig ponakan gue nih gue kasih tau ah terus nih gue nanya lagi lu kan juga udah main di circle pertemanan gue ya kan menurut lo teman-teman gue tuh gimana? maksudnya bukan biasa aja ya kayak yang lebih open aja sih sebenernya cuma opennya tuh kayak dalam, open ke beberapa orang doang paham gak lu? jadi kayak gak asal open aja, cuma orangnya ya jujur gue bisa ngomong kayak, kita ngomongnya yang lu sering main yang lu sering main sama gue tuh ya paling ipul doang kan kawan iya gak sih? ipul doang, kalo madum kan gue juga udah kenal dari RS gitu kan, ipul gitu ya kayak kita ngomong itulah ipul gitu ya, maksudnya baik-baik aja sih gue gak pernah kayak apalagi mungkin begitu, karena sering main gitu kayak otaknya tuh kayak udah sinkron gitu ngerti gak sih lu? kayak udah lu ngomong apa tentang gue, gue ngomong apa tentang lu tuh ya masa bodoh dua-duanya gitu jadi kayak lebih asik aja gitu apalagi mas kemarin lu di stay Jakarta ya sering gitu ya? iya apalagi pas gue stay di Jakarta gitu sering banget apalagi teman-teman lu di Bandung ya? apalagi teman-teman lu di Bandung ya? iya 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 kan lu dulu ke Bandung ipul nyusul disitu, bawa itulah serem lah iya, pokur kulit itulah serem juga kan cuma yaudahlah mungkin itu, gue shock juga di situ kawan kenapa itu? gila banget nih orang gitu ngapain sih gitu emang teman gue yang hati tuh gila emang cocok kita kita makanya gue sama ada gila sama dia kadang-kadang iya, emang aduh gak ada otak itu itu biji kiri gue tuh biji kiri lu kanan? biji kanan itu siapa? madom? gue, gue terus yang jadi titis siapa? iya, madom madom soalnya nunggu lah kadang-kadang doang bangunin kadang-kadang doang deh anjing juga nah oke lanjut tadi kan gue udah post ya di instagram gue pertanyaan eh bukan iya, maksudnya gue post di instagram gue foto gue sama Tama terus gue bilang ah gue mau bikin podcast sama Tama jadi boleh nanya kalo ada yang mau nanya kita cek aja nih pertanyaannya ada apa aja minum dulu kawan aus gue ngomong mulu minum mulu perasaan dari tadi gue iya, minum-minum dulu minum dulu kawan, cheers cheers di tasik no alcohol kawan, sorry kenapa tuh? gak boleh kota santri oke, kita mulai ya Tameh dari bntg underscore cuy Tama umur berapa? 21 udah dijawab tadi di awal lanjut akbar varis 14 Rikon siapanya Ivan Gunawan di tag lagi gue bukan sama Ivan Gunawan gue bukan sama Ivan Gunawan anjir gak gak gak, Rikon tuh sama Ivan Gunawan mungkin masih satu ini kali ya satu apa? ya kini kan kita gak ada yang tau dua tiga tahun ke depan lu gimana kawan maksudnya? ya tiba tiba kan lu ngondek anjir juga gak tiba tiba jadi designer baju desainer baju gak sih gue gak ada kepikiran jadi designer baju si anjir kawan yang namanya ini kawan gak ada yang tau kawan yang namanya rejeki ya tapi gak harus kesana juga cuy arahnya cuy emang rejeki kan gak ada yang tau terus terus dari Sandy Sandy Basiru Sandy siapa? Sandy Basiru iya Tam, kalo lu bisa masuk mesin waktu masa lalu lu mau lakuin apa di masa lalu lu? gue pengen lakuin apa di masa lalu gue? gue pengen gue gak mau les bahasa inggris gue gak mau les bahasa inggris gue gak mau les bahasa inggris yang lain gue pengen dagang anjir dari kecil dagang dari kecil gue pengen buat dagang maksudnya dari SISD gitu karena menurut gue dagang tuh asiknya ya kawan tau gak sih lu? asiknya kenapa? dapet juan? asiknya gak tau kenapa ya satu itu itu udah pasti orang dagang kalo dapet juan ngapain dagang? ya pasti yang kedua kayak seneng aja gitu gue dagang gak tau kenapa kayak gue tuh setiap hari nih kawan ya di rumah nih kalo lagi galau bukan galau ya maksudnya pikiran gitu gue harus dagang apalagi jadi kayak gue tuh pengen nambah mulu nih anjir gue mau dagang apa ya? kayak sekarang suka mikirin konsep gue ketik tapi itu bagus sih itu bagus sih gitu gue suka gue yang kayak bener-bener anjir gue mau dagang apa ya? gue mau dagang apa ya? gitu tapi gue langkahnya tuh gue gak mau sembarang gitu jadi kayak gue pikirin dulu jadi gak kayak orang gak bagus juga gitu kita gak usah nyebut pengusaha lah ya kita nyebutin tukang dagang kebagusan pengusaha ama ya kan? gue ngomongnya tukang dagang aja gitu kan dagang nih gue mikir dagang apa ya? yang laku ya gini-gini dagangnya gimana ya? harus lewat apa ya? set pas gue mau kerjain tiba-tiba tuk oh tapi jangan ntar begini-begini nanti nah suka ada begitu kawan maksudnya bukan ketakutan tapi gue lebih ke awarenya tuh tinggi banget gitu jadi kayak hati-hati banget gitu gue ngelangkah kayak sekarang hati-hatinya berlebih gitu ya? berlebih banget karena menurut gue kayak ini kan dagang nih pake modal gitu ya? ya sampe modal lu 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 apa namanya b buang sia-sia buang sia-sia gitu kan daripada lu pake buat mau aja mindi pas buat heng apa itu? bikin memori ya ama teman-teman lu gitu waishio masa lalus masa lyalus boleh ya oke next gue mau banget belajar belajar dari R Banas R Banas macos cewek terakhir lu siapa? udah ngapain aja ini pertanyaannya offset ini offset jadi yaong jawab gak? Enggak deh, enggak deh Enggak deh, jangan deh Oh enggak mau gue jawab Anjing, emang urut pasti anjing Bangsat emang Oh ini nanyanya ke gue nih, Rizky Syahhti, temen gue nih Upgrade senjata plus 7 dong, kon Sebenernya bisa gak sih Tergantung RF-nya sih ya Kalau dari RF standar CCR sih menurut gue bisa pake box Pake box bisa Cuman kalau misalnya manual ya tergantung Cuman kalau buat tempat normal Cuman kalau buat tempat normal pake upgrader bisa Gue bisa kemarin di RF Hellfire Apa? Apa? Hellfire Oh... Agak beneran, maaf Pes 7 tuh, kon Pes 7 Tapi kan itu hanya PVP, kon Iya, cuma tergantung RF-nya juga makanya Tergantung RF-nya Memungkinkan apa enggak Sebenernya di semua Kalau di standar CCR itu pasti ada RF-nya Walaupun kecil Walaupun kecil tetep ada change-nya gitu ya Tetep ada change-nya, cuman kan kalau misalnya standar CCR Lo gak mungkin lo punya senjata plus 6000 biji kan gak mungkin, Rer Iya, iya, bener Iya kan Tapi gue menanya, kon Ini gue menanya lo nih Lo masih percaya gak sih dengan sistem tumbal-tumbal di RF? Enggak Enggak Berarti lo satu frekuensi sama gue, kon Iya, emang gue jarang banget sekarang pake tumbal Gue dari awal main RF Gue itu gak percaya sama tumbal-tumbal, kon Karena menurut gue nempa emang pure hoki aja Iya, iya Gue pernah pake tumbal iseng-iseng aja Sebenernya bukan tumbal sih Gue nampaknya banyak gitu kan Cuman gue di klasik pernah lo pas tangan manual Oh iya, pas berapa? Iya, pas 6 Jadi? Jadi tanpa tumbal, sebiji gue punya tangan pas 5, gue tempat Jadi pes 6 Itu yang dibeli sama itu ya? Ko siapa? Iya, iya Oh gitu ya Oh gitu ya Bener Gak mau sebut? Jangan, jangan sebut Jangan Oh gitu Inspirasi dari mana main RF dan dari mana atau RF? Itu nanya ke siapa? Gue Dari Maisa, anak Savages nih Inspirasi main RF gak ada inspirasi Kalo tau dari RF ya dari dulu gitu Dari mana? Gue bilang dari tahun 2010 Dari Warnet lah Jelas Warnet sama Pamplet, lu tau gak ada setiap Warnet tuh ada banget Pamplet, Clito, Rf, poster gitu kan Mainkan RF Indo gitu Cap 55 Terus ada tulisan lagi Sistem RPG terseru gitu kan Thrill dan lain-lain lah pokoknya lah Terus Gue dulu mau main Gue tuh dulu Lu ngerasain gak main RF dulu? Lu main pake Pentium 4 Ngerasain lah Rasain ya lu pake Pentium 4 Dan dulu ini kan Dulu di installnya pake CD Lito tuh ngaji CD Iya Dulu Lito ngaji CD Bener Jadi dulu tuh buat kalian ya Buat kalian yang dari dulu main Dulu tuh main tuh ya Gak main shield atau game-game Lito lainnya Getampet dan lain-lain Itu lu mau install Itu kayak buat lu beli flashdisk tuh Karena barang mahal banget menurut lu anjing Flashdisk Ada yang harga 150-200 ribu Atau gak flashdisk Kalau gak flashdisk itu apa sih? Disk yang dimasukin tuh Apa namanya? Ya Dix namanya Ya Dix itu Itu kan maksudnya jarang punya juga gitu kan orang-orang Tapi Dia mau mau ya pake Tapi Dix mah gak bisa dulu cuy Kan lu Masih tasnya kecil Iya Maksudnya Tapi ada orang yang pake itu Karena kan dulu awalnya cuma download installernya doang Hmm Jadi bisa pas di flight Pas di ini juga dijalanin ya gede-gede juga Tuh Apa lagi? Iya Kenapa lu bisa mirip igun? Ini mah nanya ke gue dari Olan Olan Sinaga Kenapa lu bisa mirip igun? Terus si Tama mirip Uya Kuya Tolong jawab dengan logika yang bisa diterima netizen Emang emang gue mirip kuya gue Eh kalo boleh milih nih pas lahiran kalo bisa Gue langsung milih mirip Brad Pitt bro Ngapain? Iya Lu kok nih? Lu kok nih? Milih Brad Pitt Iya Kalo disuruh pilih Gue pengen jadi diri gue aja kok Diri dulu sendiri? Iya Kalau Kalau Muka bisa disetting Kalau muka bisa disetting Kalau muka punya sifat nggak bisa Sifat nggak bisa Bener sih Muka ganteng sifatnya ngapain Iya Muka ganteng tukang nipu? Wih Ada Iya di TV tuh anjing TV anjing Iya Gue kira lo mau ngebutin orang disini Siapa emang? Nggak tau Gue nanya aja Gak ada gue Gue nanya aja Gue mau ngomong di TV Lu mikir siapa kon? Enggak gue nggak ada Gue nanya anjing Kok lu jadi ngegas anjing? Oh Iya kan gue kaget Lu tiba-tiba ngomong gitu Dari Izmi Wira Wira nih Untuk kalian berdua Orang paling berarti sampai bisa di posisi ini siapa? Di duta buat gua Pastilah Gak usah ditanya gitu Mokap nyokap gitu kan Gue bener-bener Gue sampe berpikiran Gue tuh cuma punya keluarga Bokap nyokap gue doang Saudara gue yang lain Gak pernah gue anggap Paham belum? Paham Gue bisa di saat ini sekarang Bokap nyokap gue anjing Kan dengan orang-orang lain Ada saudara yang ngebantu Gue bener-bener tok Bokap nyokap gue Dari mulai gue gak punya modal Dimodalin gitu Habis Modalnya ada lagi Tiba-tiba modal Abis Iya Iya bener sih Cuma gue gak pernah dikasih duit ya Maksudnya Setelah gue lulus SMA Itu Lu bayangin kan lulus SMA nih kan Anak SMA Baru Ambil hasil lu And Minta duit nih Tapi minta duit Terus buat apa gue sekolahin lu 12 tahun Bingung? Iya 12 tahun Lu gak bisa nyari duit sendiri Anjing Gue walaupun kesel kalau disitu Tapi pada saat gue sekarang disini Gitu ya Gue Oh berarti dulu bokap gue ngajarin gue anjing Gitu Oh bokap gue tuh ngajarin gue sesuatu Keinget sampai sekarang ya Iya Bukan karena Bukan karena pelit Maksudnya kayak keingetnya sampai situ aja Gitu Jadi yang pasti bokap nyokap gue lah Kalau lu Pasti ya bokap nyokap gue Di luar usaha lu yang lain Mungkin kalian yang nonton RF Yang nonton RF Yang nonton video ini Mungkin kalian mikir kalau kita semua Dari RF doang gitu Salah bos Nah bisa lu harapin gitu deh Situ doang anjing Sedangkan tuntutan gaya hidup Mereka semua ini seperti apa gitu kan Kalau dikompetit Gitu 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 Saat ini Saat ini Car lu diktator gitu kan Di RF return Ya Jangan lupa buat kalian main RF return Iye Bagus Gitu 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 penggunaanmu lu kenapa Tama suka bacot sama lu be? dari Dwi Chandra Anggara kenapa ya? karena emang brother gue merikon brother lu kan kata-katain? iya, iya karena brother makanya gue kata-katain lu masa sama brother lu, eh kamu udah makan belum? bener-bener begitu lho kan geli-geli kan? ciji, geli-geli, lebih geli-geli sih kalau kayak gitu kita kan udah bukan temen kan? brother kita boy iya 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 udah gila, brother from another mother tanning iya 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 keren-keren bahasa lu keren eh ya bahasa gue boleh, cocok kalo jadi selebgram lu? cocok jadi selebgram, jangan lah kalo jadi selebgram ya jangan deh kenapa? kalo youtuber boleh, cuma gue juga di youtuber, gue ga mau dibilang youtuber kan gue mau streaming cuma di youtube aja jadi gue cuma mau live doang, gue ga mau ngedit-ngedit gitu ga mau gue gue ga siap buat ini kan ga siap buat dikenal orang banyak iya iya siap ya bang janganlah lanjut lanjut dari Vicky HD 613 Kapan ke Fabric B? Secepatnya Kapan ke Fabric? Alright Kapan ke Fabric di pengaruh Kalo pernah gue mau jalan-jalan Yang jauh mana kek? Jauh ya Terus terus Rudy Puregreen Kapan-kapan buat podcast berempat bareng Jojo dan Dimas B? Oh iya itu udah di rencanain Boleh Itu udah di rencanain ya? Kapan ya? Berlima sih mungkin sama ibot ya Berlima sama ibot Dari Gilang Strike 23 Itu juga Eh coblit Mana sih Gilang Strike mana? Gilang Strike 23 Mana coblit Ini kayaknya temen gue Oh iya ini temen gue waktu jaman di Binong dulu kon Temen gue Iya dia ini temen gue dulu Di Binong tuh gue ngasih di Tangerang Itu gue main ada private server sama dia mulu Maksudnya gue berlaku warnet bareng berdua Itu Upgrade RRD up to plus 5 atau plus 6 buat video duel tempat-tempat bang Waduh Masalahnya bukan yang berpanyai Modal ya Modal ya dari mana? Mikir-mikir bro gitu Gak usah plus 5 plus 6 lah Plus 4 lagi jang Leng Leng Terus Dari Fadil M97 Mau tau alasan kenapa Taman dipanggil Amang? Tolong dijelaskan Karena Karena gini Dulu tuh kan gue Ini udah berjalan setahun Setahun lebih lah di Lunar nih Dateng lah ada Boss Gery lu inget gak? Yang punya jiket record Ya Boss Gery Boss Gery ini dateng sering discord Gue di Mas Jojo Bareng-bareng mulu Kalau Jojo Live Kalau di Mas Live tuh discord bareng mulu Terus tiba-tiba Celetukan Celetukan si Boss Gery gitu kan Si Boss Gery ini ngomong Taman nih kok liat-liat kayak si Amang ya Coba liat di Google si Amang Wah orang yang nonton lagi 2 ribu tuh kon Lagi rame nih? Cengit Lagi rame 2 ribu yang nonton ya kan Eh 2 ribu apa 1 ribu gitu lupa gue Pokoknya lagi rame yang nonton Terus celetukan begitu Gak udah jadi Panggil itu gue Anjingnya pulut Boss Gery Iya tapi gak apa-apa Boss Gery Makasih banyak Boss Jidah rezeki Pertama kenal sama Tama Kenal sama Tama sih Blue Star Blue Star Blue Star ya Blue Star bener-bener Kenal langsung deket Gitu Karena kalau Tama tuh kan Tama itu kan kenal Gue kan terkenal sih Emang dari dulu sampai sekarang Masih penggilat dia Jadi Semua orang dijilat sama dia Yang bisa dijilat di jilat sama dia dulu Cuma kan gue jilatnya gak pernah nih Gak pernah bohongin anjing Emang ada yang bohongin? Gue gak tau itu mah Gak tau dulu Muka gue berubah gimana sih? Anjing gue biasa ya kon Terus yang kemarin-kemarin lo ngomongin itu ke gue Kemana? Fitnah lo Fitnah aja guys Terikor fitnah guys Terikor fitnah Apa perjalanan pertemuan Kalian senang sedihnya? Gak pernah sedih sih Senangnya mah sering Senangnya mah sering Senangnya mah sering Sedihnya gak pernah sih jujur Gak pernah sih Gue karena Definisi sedih itu gimana sih? Anjing Sedih ya Hah? Iya lo bete Kesel sedih gitu Oh Ya keselnya yang tadi yang gue bilangin Cuma ya keselnya cuma kayak Seminggu Paling lama seminggu lah Udah selesai Beres Lo kesel kalo Rikon udah nge-share foto gue anjing Kenapa tuh? Soalnya gue anjing Muka gue ganteng Ganteng liat orang jadinya Iya bang Ganteng banget emang lo Pede dulu Iya gak? Senangnya Sesedihnya apa? Gak ada Sedih sih Gak ada sedihnya Rikon tinggal di connet mananya Dari preman connet Gue tinggal di buah kerantai Keramat hati buah kerantai Ya lo tau lo kalo orang connet pas di buah kerantai Tau lu ya? Terkenal lu ya? Terkenal Terkenal buah kerantainya apa delunya? Buah kerantainya lah Guanya mah kagak gila Oh lu nya kagak? Gak Terus terus? Udah Apalagi? Segitu aja bro Segitu aja ya? Udah yang banyak Kelamaan bisa 3 jam bentar Udah lah Ini closing-an kalo kan Closing-an gak usah pake closing-an lah Gak bisa lah ya Udah langsung aja Langsung aja Jadi jangan lupa main Jadi jangan lupa buat subscribe Oh Main RF return Cuman 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 gimana? Subscribe, record Jangan lupa buat main RF return Subscribe RKRKN RKRKN Eh Rikon Subscribe channel Rikon Jangan lupa main RF return ICC kode referral Rikon Dan Amang Hehehe Oke thank you semuanya, bye-bye Makasih Bye